Pemirsa sudah lebih dari 2 bulan setelah kawasan prostitusi Kalijodo digusur. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berbenah membangun daerah tersebut. Lalu bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Kita bergabung dengan reporter Tika Bermau dan juru kamera Ria Nurnianingsi dari kawasan Kalijodo Jakarta. Ya Tika, seperti apa perkembangan yang sudah Anda lihat atau yang sudah dilakukan, sudah terjadi di kawasan X Kalijodo saat ini? Ya Cakri, menurut pantauan kami tak ada lagi puing bekas reruntuhan bangunan di kawasan Kalijodo dimana sejak digusur pada bulan Februari lalu, pemerintah telah membersihkan kawasan seluas 3,5 hektare ini. Dan memang menurut pantauan kami di sini saat ini tengah dilakukan pembangunan jalan inspeksi yang membentang di kawasan Kalijodo, dimana untuk progres pembangunan jalan inspeksi ini sudah mencapai 90% atau hampir selesai. Memang total dari jalan inspeksi yang membentang di kawasan Kalijodo ini ada kurang lebih 700 meter panjangnya dan 8 meter lebarnya. Dan untuk saat ini pembangunan jalan inspeksi sudah mencapai 630 meter dan itu artinya tinggal 70 meter lagi pembangunan jalan inspeksi ini selesai dilakukan. Dan di sini memang kami melihat juga terlihat ada 5 alat berat dan hanya 2 diantaranya yang tengah dioperasikan untuk pembangunan jalan inspeksi. Diperkirakan untuk pembangunan jalan inspeksi ini akan selesai dalam 2-3 hari ke depan dan nanti akan dilanjutkan dengan pembangunan pagar pembatas jalan sehingga untuk pembangunan jalan inspeksi dan juga untuk pagar pembatas jalan ini akan memakan waktu hingga akhir bulan Mei ini. Cakri. Ya, lalu Tika ini jalan inspeksi sudah terlihat 90% menuju selesai seperti itu. Lalu bagaimana dengan rencana pembangunan ruang terbuka hijau yang akan dilakukan di sana? Ya, Cakri. Untuk pembangunan kawasan ruang publik terbuka Ramahana atau RPTRA di kawasan Kalijodo ini memang belum dilakukan karena masih menunggu selesainya pembangunan jalan inspeksi beserta pagar pembatasnya. Dan memang pembangunan RPTRA ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahya Purnama pada beberapa waktu yang lalu di mana untuk kawasan Kalijodo ini nanti akan dijadikan kawasan multifungsi yang dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas tentunya seperti jogging track, jalur sepeda, dan taman bermain anak. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami tadi bersama dengan salah satu pengawas proyek yaitu dengan Bapak Nana Soekarno. Tetap selanjutnya ya kita bikin ini perapian tanahnya dulu untuk dibikin taman nanti. Taman, selanjutnya bikin jogging track kemak putsal yang direncanakan gitu. Itu butuh waktu berapa lama Pak? Waktunya kalau untuk ramahnya mungkin ya tiga bulanan lah kurang lebih ya tiga bulan. Kalau ini Pak jalan inspeksi sendiri kira-kira akan habis? Kira-kira ini selesainnya gak apa? Ini mungkin ya satu minggu lagi kelarin jalan inspeksi. Kan ini udah mau ke ujung udah. Ya Cakri memang rencananya kawasan Kalijodo ini akan dibangun ruang publik terbuka ramah anak dan nanti akan dioperasikan selama 24 jam. Taman ini nanti akan dilengkapi dengan pengeras suara di setiap sudut lalu diberikan pencahayaan secukupnya dan juga nanti ada petugas pengamanan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berada di kawasan Kalijodo nantinya. Dan memang pembangunan di kawasan Kalijodo ini sesuai dengan harapan pemerintah atau rencana pemerintah yang akan menjadikan kawasan ini menjadi salah satu destinasi atau tujuan tempat wisata baru bagi warga ibu kota. Untuk sementara demikian Cakri yang dapat kami laporkan. Baik Tika terima kasih untuk laporan Anda. Pemirsa itu tadi laporan langsung dari reporter Tika Bermau dan juga juru kamera Riyad. Nurnia Ningsih melaporkan langsung dari kawasan Kalijodo Jakarta Utara.